baik kita kembali lagi di tutorial play framework kita yang kedua hari ini kita akan belajar yang pertama adalah mengenai hello world ya jadi kita akan mencoba membuat hello world untuk itu kita coba dulu kembali ke play framework kita jadi setelah tadi di pertemuan pertama kita sudah mencoba membuat projectnya sekarang kita bisa coba untuk menjalankan project tersebut caranya kita ke comment from masuk ke directory tadi kita buat jadi tesku kemudian kita jalankan play spasi run ya perintahnya adalah play spasi run Anda ketik enter oke dia akan berjalan Anda buka browser Hai nabuk browser kemudian Anda tulis disitu localhost 9000 defaultnya adalah di 9000 ya Anda bisa melihat prosesnya di bagian sini oke ya sudah jalan nah disini dia sudah membawakan ada dokumentasi dan berbagai macam tutorial yang ada di sini ya ini lokal jadi tidak online jadi Anda bisa sambil belajar dilihat di sini oke sekarang kita kembali lagi ke eh apa yang akan kita buat dari ini ya kita akan coba buat hello world oke hello world jadi eh tadi tampilan indeks yang di depan ini sebenarnya dia berasal dari controller yang namanya adalah application ya controller application ini adalah controller yang defaultnya jadi controller dasarnya adalah disini application jadi ketika aplikasi kita dipanggil dia akan memanggil controller application kemudian di bagian indeks ya kita bisa lihat di sini localhost kalau kita panggil di sini dia akan memanggil application indeks oke eh misal kita akan membuat eh metode baru ya di sini misal kita buat public static void test ya oke nah disini berarti saya membuat eh metode di dalam controller aplikasi ya dengan nama test ya di sini ada kita tulis render maksud render disini artinya dia akan merender prosedur ini akan merender ke suatu halaman jadi halaman apa yang akan dirender halamannya adalah halaman dengan nama yang nama dengan nama prosedurnya karena prosedurnya nama test berarti halaman yang akan dibuat adalah halaman test ya dimana dibuatnya di dalam folder aplikasi jadi nanti di dalam view kita ada punya folder aplikasi kemudian dibawahnya ada file namanya test.html kalau indeks.html ini adalah punyanya ini oke kita buat saja new file kasih nama disini test.html oke oke jadi kita sudah buat eh file namanya test.html kita coba disini kita tuliskan hello world ini aplikasi play pertama saya oke jadi ketika saya panggil disini localhost slash application kemudian saya panggil test dia akan menuju ke controller yang namanya test kemudian dia merender atau dia akan membuat tampilan ya tampilannya yang akan dirender adalah tampilan di halaman test.html ya hello world ini aplikasi play pertama saya oke sekarang kita akan coba membuat yang agak lebih kompleks lagi kita coba kita buat metode baru ya atau kita tambahkan disini parameter ya string nama nah string nama kemudian saya di dalamnya punya string string sapa string ya saya tambahkan disini oke oke penjelasannya sebagai berikut jadi nanti control test akan menerima suatu parameter parameter atau suatu masukan dengan nama variabelnya adalah nama kemudian di dalamnya kita punya suatu variable namanya sapa diisi dengan tulisan assalamualaikum plus nama namanya adalah berasal dari parameter nah ketika dia merender ke halaman dia akan mengirimkan variabel sapa ini ke dalam halaman yang di dalam halaman yang di dalam halaman yang di render atau dalam hal ini variabel sapa ini akan masuk ke dalam halaman tes ya halaman tes oke sekarang kita akan coba disini ini saya hapus saja saya tampilkan tampilkan isi variable hasil oke cara menampilkannya kita gunakan tagnya play ya tanda dolar kemudian kurung kurawal kita sebutkan eee variable atau objek atau apapun yang berasal dari controller tadi tadi yang kita kirim ke halaman ini adalah sapa ya eee sapa oke 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 seperti ini saya simpan save oke jadi kalau kita lihat disini kalau saya panggil tes nanti dia akan muncul assalamualaikum pas nama disini akan muncul disini variabelnya apa oke kita bisa coba oke oke assalamualaikum nul kenapa nul karena eee ketika kita panggil tes kita tidak mengirimkan parameter apapun jadi eee disini nul ya kalau kita kirim parameter disini ya eee nama sama dengan bangun nah yang membuat assalamualaikum bangun oke konsepnya jelas ya jadi eee dari parameter dia akan ditangkap di dalam method sebagai suatu parameter method ya oke kita akan coba public static proses int x int y public static avoid kita coba disini ya saya punya int hasil sama dengan dengan eee x plus y tender hasil oke save eee testnya ini tidak saya buat parameter ini saya buang aja ya jadi test cuma menampilkan halaman tes aja kemudian halaman tes nanti akan mengirimkan parameter berupa x dan y nah disini dia akan diproses dalam halaman proses kemudian mengirimkan hasilnya ke halaman proses tersebut dalam variable hasil berarti disini saya buat dulu file dengan nama kita proses dot atml oke sekarang coba kita buat dulu di dalam halaman tes kita buat form ya kita buat input jangan ya empatan saja type submit oke saya buat input type text name x oke oke kemudian satunya gg kita kasih nama formnya adalah coba kemudian action atau dia akan melempar ke halaman yaitu add disini adalah application dot apa yang akan memproses adalah proses proses oke oke saya jelaskan sebagai berikut jadi di halaman tes ini dia akan mengirimkan dua buah variable yaitu x dan y ya x itu berupa text y juga berupa text inputan berupa text kemudian ketika klik tombol submit ini dia akan mengirimkan kedua parameter x dan y ke controller dengan nama application kemudian metodenya adalah proses yang kita buat tadi proses x nya ditangkap y nya ditangkap dijumlahkan dalam variable hasil kemudian dia akan dikirimkan ke halaman proses sebagai variable hasil nah di halaman proses kita bisa tambahkan disini eh hasilnya adalah kita buat disini dollar kemudian apa disini eh hasil oke dulu oke kita coba dulu kita ke controller test dulu oke disini ada dua buah inputan oh sepertinya ini kurang komunikatif ya di bagian test saya tambahkan ini hitung kemudian disini saya tambahkan nilai x nilai y ganti baris oke save ya seperti ini ya nilai x nilai y kemudian hitung kita cuma masukkan 5,4 hitung hasilnya adalah 9 coba lagi kalau ini kosong bagaimana 5 kalau dua-duanya kosong bagaimana 0 oke jadi disini sejelas bahwa eh di dalam play suatu controller itu bisa memiliki banyak metode ya bisa memiliki banyak metode disini bisa menyakai banyak metode nah tiap-tiap metode itu nanti dia akan bisa melakukan proses nah jika dia melakukan render berarti dia akan membuat halaman atau dia akan mengirim suatu parameter atau objek atau variable ke halaman yang disebut di sepot terima kasih terima kasih